selamat datang kembali channel saya kali ini saya ingin membahas tentang modul USB step down sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya Oke ini saya beli tipenya adalah XL 2001 5V DC ya ini step down maksimal 3A step down dari 5-36 volt ke 5 volt USB ini saya akan pasang di variabel power supply saya nanti di sebelah sini ya sebelah depan jadi kita rebutan lagi charger Oke ini Mari kita buka Oke sangat kecil sekali ini pemasangannya pun simple ya yang harus diperhatikan adalah range dari input step down ini situ tertera 5-36 volt ya yang ini ada tanda minus yang ini ada tanda plus di jangan sampai kebalik ini adalah modul step down ya bukan step up step down ke 5 volt jadi pemasangannya cukup simple masukkan saja inputnya disini range-nya dari 5-36 volt nanti keluarannya pasti bisa ngecas apapun 5 volt USB maksimal 3 ampere Oke Mari kita pasang di variabel power supply saya Oke nanti ini penempatan modul ini saya akan taruh disini ya yang paling visible itu yang paling memungkinkan saya taruh disini nanti saya cowok kesininya seukuran lubang ini kemudian nanti plus minusnya saya akan masukkan ke keluaran dari kapasitor yang which is itu kemarin kita ukur di 7 volt ya sekitar 7 volt ke sini oke mari kita kerjakan selamat menikmati ini sudah saya sambung ya modulnya kemudian saya sudah lem tembak disini modul usb nya ke langsung ke kapasitor ya keluaran dari trafo ke kapasitor nah dari keluaran itu saya sambung ke sini kemudian diparalelkan juga ke modul bug boost converter itu ini posisinya sudah nyala ya nah ini posisinya sudah nyala kemudian modul apa namanya modul usb nya juga sudah nyala mari kita tes oke ini ada USB apa ada portable charger ya ini saya colok ke sini oke dan berhasil oke tinggal kita tutup lagi mari kita tutup sudah saya tutup semua ya alhamdulillah semuanya bekerja sebagaimana mestinya walaupun agak berantakan tapi it's oke lah ini modul usb nya jadi saya bisa ngecas dari sini nanti ya tinggal di colok kabel usb ini sini selesai sip multi fungsi variable power supply multi fungsi oke jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru saya oke tetap jaga kesehatan ikuti protokol kesehatan dan yang paling penting adalah enjoy your life sub indo by broth3rmax